Assalamualaikum teman semuanya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat di setiap waktu. Bang Hadapi sama adiknya asalan menuju ke tengah kota Banda Aceh. Mas Yitraya Baiturahman Kian diperluas dari tahun ke tahun di bawah pemerintahan Gubernur Alim Hasini tahun 1957 sampai tahun 1964. Bangunan kembali diperluas menjadi lima kubah ditambah satu menara di halaman depan. Pada masa pemerintahan Prof. Dr. Ibrahim Hasen tahun 1986 sampai tahun 1993 dalam rentang tahun-tahun 1991 sampai tahun 1993. Mas Yitraya Baiturahman kembali diperluas yaitu bagian dalam masyid mengikuti bagian lantai tempat salat, perpustakaan, ruang tamu, luar pertempuran, awah, dan tempat mundur. Untuk bagian luar masyid juga diperluas yaitu, taman, dan empat menara, serta satu menara utama dan dua minaret. Dengan perluasan tersebut, Mas Yitraya Baiturahman memiliki tujuh kubah, empat menara, dan satu menara induk dengan luas ruangan dalam masyid seluas 4.760 meter persegi dengan lantai dari marmer. Kini, Mas Yitraya Baiturahman dapat menampung hingga 24.000 jamaah. Perkarangan masyid yang dulunya dipenuhi rumputan hijau, diubah menjadi lantai marmer, dan dilengkapi dengan 12 payung elektrik untuk melindungi jamaah dari panas sinar matahari. Keperluasan ini selesai pada bulan Mei tahun 2017, pada masa pemerintahan Zaini Abdullah tahun 2012 sampai tahun 2017. Hingga kini, Mas Yitraya Baiturahman menjadi sentral kegiatan umat Islam di Aceh. Sebentar lagi kita akan menggunakan kamar. Mas Yitraya Baiturahman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!